Tadi sudah kita simak bersama-sama bahwa hasil putusan MK terkait dengan Sengketa Pilbuk Jambi. MK sudah memutuskan, tentu MK sudah mempelajari dengan seksama poin-poin, dalil, dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Walaupun pemohon tidak menggugat kami pihak terkait, tapi dia gogat KPU. Nah, mungkin KPU tidak mampu untuk menjelaskan, membantah dalil pemohon tadi. Bahwa di Jambi terdapat banyak orang yang dianggap tadi, diragukan oleh Hakim MK terkait keabsahan pemilihan tadi. Saya tegaskan pertama adalah kita harus berpikir positif dengan hasil MK. Ini itu pertama. Yang kedua, kita tidak boleh berurusan dengan siapapun. Ini proses dinamika yang harus dilalui oleh KPU Jambi. Ya, maka saya tadi sampaikan bahwa, nah ini jadi model baru kita dalam politik bahwa semuanya memang harus diurus dengan baik. Dari sisi penyelenggaraannya, pengawasannya, calon juga mesti matuhi semua. Nah, saya kira kita ambil hikmahnya, saya sudah minta dengan tim semua tadi, saya bilang, tidak boleh berpikir negatif kepada siapapun. Tidak boleh berurusan kepada siapapun. Kita mesti berpikir secara positif, berbaik sanggahan dengan semua orang. Bahwa inilah proses yang mesti dilalui, diikuti oleh kita rakyat Jambi. Mudah-mudahan, nah dengan PSU ini, paling tidak Jambi di mata publik nanti akan memilih secara bersih. Ya, karena MK tadi bilang bahwa ada keraguan MK pada prosesnya. Ya, sudah karena MK ini adalah lembaga tertinggi dalam hukum Indonesia di bidang konstitusi, ya kita hormati keputusan MK ini dengan bijak. Dan saya minta semua rakyat Jambi, warga Jambi, menghormati ini semua, ikuti tahapan berikutnya dengan baik. Sehingga pada akhirnya terpilih gubernur yang nanti hasil PSU ini nanti. Itu intinya. Ini kan Bapak terlihat sangat kuat sekali dan Bapak yang menguatkan Pak Dula Sani. Itu apa penyebabnya? Pertama, saya kan melihat bahwa ini kan soal mengurus umat, saya kira. Ini soal mengurus umat bukan untuk menjadi penguasa. Bukan untuk menjadi rektur pusat, tidak. Ini mengurus umat. Nah, berjuang untuk umat itu jihad hukumnya. Untuk orang banyak. Ya kan? Saya nggak ada beban kok. Bagi saya nggak ada beban, bagi saya yang penting adalah Jambi ini rakyatnya bersama-sama bangun Jambi secara akur. Dengan jadikan politik PSU ini pecahan kita semua, jangan. Tidak mau pecah. Saya katakan bahwa saya jadi gubernur ini, tujuan ini bangun Jambi bukan untuk merusak Jambi gitu loh. Yang kedua, ambil hikmah dari semuanya. Ada pelajaran yang dari Allah yang mesti kita ambil hikmahnya. Nah, nanti akan indah semuanya. Nanti, waktunya semua akan indah. Itu masalahnya. Itu segera. Kita tetap memperjuangkan suara rakyat yang kemarin. Iya, jadi gini ya. Saya dengan tim-tim merasa tidak pernah mencurangi siapapun. Dari awal kita sampaikan jangan pernah merusak taktana politik Jambi. Dengan ada yang dilugikan dalam pilkada ini. Kita berusaha sebaik-baik mungkin. Nah, maka kita pun tidak gugat oleh mereka. Mereka buat penyelenggarannya. Ya kan? Nah, tapi kita pihak terkait. Ya kan? Nah, artinya ketika kita pihak terkait yang menang. Nah, ini menang milik rakyat tadi terganggu oleh. Ini ya sudah. Ini biasa gitu kan? Nah, tugas kita bagaimana kita mempermaiki tatanan politik Jambi ke depan. Secara lebih baik, lebih bersih, lebih bermertabat. Itu saya kira yang kita lakukan. Ya, itu. Sudah pernah. Terima kasih. Terima kasih.